Juru bicara militer Brigade Al-Qasam, Abu Baida mengumumkan pada Minggu 24 Desember 2023 malam, pejuang Al-Qasam telah meraih beberapa kesuksesan militer dalam empat hari terakhir. Dikutip dari Al-Mayaden, Abu Baida mengumumkan 35 kendaraan militer Israel hancur seluruhnya atau sebagian. 48 tentara Israel dilikuidasi dan puluhan orang terluka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Ia menambahkan 24 operasi militer dilaksanakan dengan menargetkan pasukan pendudukan Israel dengan peluru dan alat peledak rakitan. Selain itu, Abu Baida menyebut dua terowongan diledakan setelah dijadikan jebakan untuk menghabisi tentara unit Yahalom Kops Teknik Tempur IDF. Ia juga melaporkan enam operasi penembakan jarak jauh yang berhasil. Selain itu, Brigade Kasa menembak kenderetetan roket ke pemukiman di Um Al-Rasars. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Allah Tepajir Aboud Telfizyonya Kuvat khas Aboud Shouaz Bialiyat Bismillah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia